Ada dua pertanyaan dari seorang sahabat beragama Kristen Protestan dari Surabaya. Shalom, selamat sore. Saya mau bertanya pertanyaan yang pertama, apakah baptisan roh kudus itu? Terima kasih. Jawaban singkat kami, baptisan roh kudus adalah saat roh kudus, yaitu roh Allah, datang dan tinggal di dalam hati setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan roh kudus menyatukan kita dengan Kristus dan sesama orang percaya, memberikan kita hidup baru dan memampukan kita untuk melayani Allah dan sesama manusia. Jawaban singkat kami, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, gereja-gereja membaptis dengan nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, tidak perlu khawatir kalau kamu lupa kata-kata atau tanggal baptisannya. Baptisan itu sudah sah, yang penting adalah buah dari baptisan yang sejati adalah kamu tetap percaya dan setia mengikuti Yesus. Keselamatan kita berdasarkan anugerah kasih Allah yang tidak pernah berubah, tidak bergantung pada kesetiaan manusia yang rapuh. Sahabat Alkitab, kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam. Sahabat bisa menontonnya dari awal sampai akhir, boleh subscribe, like, dan bagikan link video ini supaya menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, saat kita menjadi orang percaya, kita tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita juga menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Ini yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 13, Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Jadi, baptisan Roh Kudus ini menyatukan kita semua sebagai umat percaya, menjadi satu tubuh yaitu gereja. Kita semua tidak peduli dari mana kita berasal atau seperti apa kita, disatukan oleh Roh Kudus yang sama. Apa artinya bagi kita? Sama seperti Yesus Kristus bangkit dari kematian, kita juga mengalami hidup baru setelah dibaptis dengan Roh Kudus. Kita dibebaskan dari kuasa dosa dan hidup untuk Tuhan. Kita menjadi bagian dari keluarga besar Allah, yaitu gereja. Kita saling mengasihi dan mendukung satu sama lain. Roh Kudus memberikan kita berbagai karunia untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi, kesimpulannya, baptisan Roh Kudus adalah saat penting dalam hidup seorang Kristen. Ini menandai awal dari perjalanan kita bersama Kristus dan menjadi bagian tubuhnya. Baptisan Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus dan sesama orang percaya, memberikan kita hidup baru dan memberdayakan kita untuk melayani. Baptisan Roh Kudus adalah saat Roh Kudus, yaitu Roh Allah datang dan tinggal dalam hati kita. Kita mendapatkan penyertaan ilahi dari Allah untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen. Tanda-tandanya bisa bermacam-macam. Misalnya, kita bisa berbicara dalam bahasa yang kita tidak pelajari sebelumnya, yaitu bahasa Roh. Hubungan intim dengan Tuhan dan punya semangat untuk melayani orang-orang lain supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus adalah karunia yang indah dari Allah. Meskipun mungkin kamu tidak sepenuhnya mengingat detail momen baptisanmu, yang terpenting adalah kamu terus berjalan bersama Allah. Mintalah kepada Roh Kudus untuk mengingatkan kamu akan baptisanmu dan memperkuat imanmu. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.